Sahabat perempuan, di episode kali ini mungkin sebagian dari kita tertawa karena melihat kelucuan dari mamah-mamah di hari ini. Ada juga mungkin sebagian dari kita bergetar hatinya. Melihat bagaimana seorang ibu mencintai anaknya, apapun karakternya. Dan bagaimana seorang anak, kita lihat bagaimana Rabi Purba memegang tangan ibunya dengan lembut dan kasih sayang. Bagaimana Sean menatap wajah ibunya dengan lembut dan kasih sayang. Mereka punya cara tersendiri dalam mengekspresikan rasa cintanya. Ibu, lihat bagaimana sosok ibu yang tidak pernah bisa digantikan oleh sosok siapapun. Kita ingat bagaimana Siti Hajar ketika berusaha mencari minum untuk anaknya agar anaknya tidak mati. Begitu saja Nabi Ismail AS yang masih bayi, yang masih merah membutuhkan minuman. Siti Hajar mencari makanan, mencari minuman, berlari dari bukit sofa ke bukit marwah. Dari bukit marwah, dari bukit sofa dan terus berbalik-balik sampai tujuh kali. Itulah seorang ibu memberikan apapun daya upaya kekuatan tenaganya semuanya untuk anaknya. Kita lihat bagaimana hasil didikan dari Siti Hajar mengharapkan anaknya taat pada Allah tumbuh menjadi orang yang baik. Itulah seorang ibu mengharapkan yang terbaik. Anaknya jauh harus lebih baik daripada dirinya. Dan anaknya jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama yang pernah dilakukan oleh sang ibu. Itulah cinta sejati dari seorang ibu. Bagaimana kita lihat keluarga Imron, ayah dan ibu dari Siti Mariam menyerahkan anaknya untuk mengabdi di Baitul Magdus Palestina. Memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Dengan harapan apa? Agar anaknya tumbuh menjadi orang yang hebat. Maka ketika mengetahui keutamaan dari seorang ibu, cinta yang tidak pernah mungkin kita balas. Suatu ketika seseorang berkata pada Ibnu Umar. Aku telah menggendong ibuku dari jarak yang sangat jauh. Aku gendong ibuku dan aku kelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali. Apakah ini sudah membalas semua kebaikan ibuku? Apa kata Ibnu Umar? Belum. Bahkan satu tarikan nafas dari ibumu saat melahirkanmu. Sama sekali belum pernah membalas semua kebaikan ibumu. Dan kau tidak akan pernah bisa membalas selama-lamanya. Seorang ibu yang dikatakan di dalam Al-Quran. Rendahkanlah dirimu dengan penuh kasih sayang kepada kedua orang tuamu. Dan senantiasalah berdoa kepada Allah. Ya Allah kasihinilah orang tuaku. Sebagaimana mereka mendidikku sewaktu kecil. Maka jalan pernah kita menjadi sosok seperti seorang yang pernah diceritakan di zamannya Rasulullah. Orang yang kemudian memilih untuk mencintai istrinya. Lebih daripada mencintai ibunya. Dan ibunya sakit hati terhadap perilaku dari anak tersebut. Seorang anak Al-Qamah namanya. Yang memilih untuk mencintai orang baru yang baru dikenalnya. Dibandingkan dengan ibu yang setelah lama mendidiknya. Menyusui, melahirkan, mengandungnya. Maka apa yang terjadi? Ia mati dalam keadaan sakratul maut. Sampai Rasulullah mengatakan. Ibu, anakmu dalam keadaan seperti ini karena sebab murkamu ibu. Maka aku harus membakar orang ini. Karena aku tidak bisa melihat dia dalam keadaan yang sakit seperti ini. Dan seorang ibu lagi-lagi yang penuh dengan kasih sayang yang luar biasa. Ibu pun mengatakan. Aku memaafkan anakku apapun yang pernah ia lakukan berhadapku. Seorang ibu yang penuh dengan kasih sayang. Penuh dengan pemaafan. Hendaknya seorang anak pun tahu diri. Bagaimana cara berbakti terhadap orang tua. Dan Al-Qamah mati dalam keadaan tenang menghadap pada Allah. Karena mendapatkan ampunan dari ibunya. Maka sahabat perempuan yang dicintai oleh Allah. Semoga episode kali ini membuat kita terinspirasi. Melihat bagaimana anak-anak laki-laki sangat berbakti dan mencintai orang tuanya. Dan bagaimana seorang ibu mengerahkan seluruh daya upayanya untuk menjadikan anak-anaknya ini menjadi anak yang hebat. Kewampu, mimpin kebanggaan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah. Jadi silahkan berkumpul dengan bencuk ungkapan kasih sayang Robby Kurba untuk opungnya. Kita lihat sama-sama. Puisi berikut karya Karel Anwar dengan judul Ibu. Ini adalah pilihan saya dan juga Sean. Saya mau pilih Sean untuk membacakannya. Dan juga tentunya buat Mbak Ayah, Mbak Kim, buat Poh Maul, juga Mbak Faye dan juga ibu-ibu yang ada di sini. Pernah aku ditegur, katanya untuk kebaikan. Pernah aku dimarah, katanya membaiki kelemahan. Pernah aku diminta membantu, katanya supaya aku pandai. Ibu, pernah aku merajuk, katanya aku manja. Pernah aku melawan, katanya aku degil. Dan pernah aku menangis, katanya aku lemah. Ibu, setiap aku tersilap, dia hukum dengan nasihat. Setiap kali aku kecewa, dia bangun di malam sepi, lalu bermunajat. Setiap kali aku dalam kesakitan, dia obati dengan penawar dan semangat. Dan bila aku mencapai kejayaan, dia kata, bersyukurlah kepada Tuhan. Namun, tidak pernah aku lihat air mata dukamu mengalir di pipimu. Begitu kuatnya dirimu. Ibu, aku sayang padamu. Tuhanku, aku bermohon padamu, sejahterakanlah dia selamanya. Terima kasih. Dan ungkapan, terima kasih ini, silahkan diberikan dari Sean untuk Mama Ayah, dari Robi, untuk Ibu, silahkan. Silahkan, Sean. Aku tahu ini mungkin gak, gak, ya kayak tadi, kayak tadi gak bakal ngebalas, Budi. Semua hal yang udah mau ngelakuin, dari Sean lahir, dari kembusan nafas Mama, sampai Sean dah segede ini, this is not enough, but, it's for me. Oke, aku juga mau kasih, Opung. Opung, sudah lama gak punya anggrek di rumah. Lama gak punya anggrek di rumah. Ini emang gak ada akarnya sih, tapi ini buat opung, ya. Oke ya, Mbak Vera nanti mungkin bisa disampaikan gimana, saya yang ngeliatnya Sean kan masih muda, masih ABG, masih susah gitu, masih taunya gimana gitu, tapi dengan apa yang disampaikan nama kausiahnya Mbak Oki, bahwa apapun dalam bentuk harta, dalam bentuk uang yang ingin diberikan kepada mamanya tidak mampu membantu, tapi tadi Sean udah bilang, I know this is not enough. Tapi ini adalah ungkapan terima kasih buat Mama Ayah, dengan apa yang sudah dilakukan Mama Ayah, dengan ditinggal di pinggir jalan, masukin ke gudang, apapun. Tapi Sean tahu bahwa itu adalah bentuk kasih sayang, dan ini yang Sean berikan kepada Mama sebagai bentuk perwakilan kasih sayangnya ya. Oke, kita tetap bersama kami ya, jangan kemana-mana ya. Masih mau dengerin ngobrol-ngobrolnya Mama, gimana rasanya dikasih hadiah ini, silahkan Mama Ayah, mau apa yang disampaikan. Kalau buat Mama, dari awal, Mama punya anak itu, Mama masih muda, masih umur 21 tahun waktu itu. Jadi masih kecil, dan aku merasakan pertama kali jatuh cinta pada seseorang, di saat aku melihat muka kecilnya, lahir masih merah dalam pelukan aku. Di situ aku merasakan benar-benar jatuh cinta. Dan di situ aku langsung bilang sama dia, dalam hatiku, ya Allah ini anak yang akan aku jaga, sampai seumur hidupku, sampai seletih apapun, keletihanku itu tidak ada apa-apanya. Karena memang dia adalah tanggung jawabku. Dari situ timbul kedewasaan diri. Dan aku melihat bahwa setelah aku memiliki anak, sifat keremajaan aku, kemanjaan aku, kenakalan aku, itu luluh di saat aku bersama mereka. Dan mereka adalah sumber semangatku. Tanpa ada mereka, aku bukan siapa-siapa. Wah, biasa. Opung, nggak ditampar kan, Pung. Ini sayang loh, Pung. Jangan marah-marah ya, Pung. Apa yang boleh disampaikan, Pung? Terima kasih bunganya, karena abang tahu memang Opung senang bunga. Tahu kan, ya kemarin dia bilang kepenuhan, Pung turun ke bawah, dari lantai tiga ke lantai dasar. Angkatin. Saking bunga ya banyak. Saking kebanyakan bunga atas dan di bawah. Rasanya seneng banget gitu ya. Kayaknya kalau untuk nasihat-nasihat, kayaknya nasihatnya sudah dewasa sih ya. Tak perlu lagi dikasih nasihat-nasihat lagi ya. Kayaknya soalnya ya kemarin dia ulang tahun yang ke-30. Kalau ke-30 itu kan udah tua ya, Naya. Udah tua kan, jadi... ABG. Bukan ke-ABG lagi. Jadi, cukup berfikirnya secara tewasa juga. Rasional gitu. Iya deh. Tapi seneng apa, Pung? Dikasih bunga seneng. Nggak perlu ditampar lagi ya, Pung. Udah. Udah ditampar lagi gitu ya. Baik, nanti kita lanjutin lagi ngobrol dalam cerita perempuan. Dan jangan kemana-mana ya. Akhirnya ada air mata juga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!